Baik kembali lagi di channel Kuih Story, apa kabar teman-teman semuanya, yang jelas dalam keadaan sehat ya Mari kita simak informasi sebagai berikut Bandingkan gaji P3K dan gaji honorer setelah 28 November, non ASN lulusan SMA full senyum Baik kembali lagi di channel Kuih Story, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update dan informasi terbaru seputar tenaga honorer Informasi ini kami kutip dari laman website cpnn.com Informasinya yaitu Bandingkan gaji P3K dan gaji honorer setelah 28 November, non ASN lulusan SMA full senyum Simak informasinya baik-baik Cpnn.com Jakarta Menteri Pendeggunaan Aperatu Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Aswar Anas beberapa kali menyatakan pemerintah akan mencari solusi jalan tengah terkait kebijakan penghabusan honorer atau tenaga non ASN Penyelesaian masalah honorer dengan prinsip win-win solution yakni tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal terhadap honorer per 28 November 2023 Di sisi lain gaji yang dikucurkan untuk tenaga non ASN ke depan Jangan sampai terlalu membebani keuangan negara Para pejabat terkait juga sudah menyatakan bahwa pendataan tenaga honorer yang telah dilakukan bukan dalam rangka mengangkat Mereka menjadi ASN baik CPNS maupun P3K Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kondisi persatu Oktober 2022 jumlah honorer sebanyak 2.216.042 orang Berasal dari 66 instansi pusat dan 524 pemerintah daerah Kata deputi bidang sistem informasi kepegawaian badan kepegawaian negara atau BKN Suharmen pada Oktober 2022 Jika 2 juta lebih honorer tersebut diangkat menjadi ASN Beban keuangan negara cukup berat Selama ini banyak daerah yang memberikan gaji honorer sangat minim Hanya ratusan ribu rupiah per bulan Padahal tenaga mereka sangat dibutuhkan namun beberapa pemda mampu memberikan gaji honorer secara layak Lantas berapa besar gaji yang layak diberikan kepada honorer pasca 28 November 2023 Apakah gaji mereka harus dibawa gaji P3K Apakah mengacu ketentuan upah minimum kebupaten atau kota UMK Yang di beberapa daerah bisa lebih tinggi dibanding gaji P3K Berikut ini gaji P3K Pendapatan ASN P3K diatur secara terinci dalam Perpres nomor 98 tahun 2020 Tentang gaji dan tunjangan P3K Pasal 2 ayat 1 P3K diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Yang kedua P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Diberikan gaji yang sebesarnya didasarkan golongan dan masa kerja Golongan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Presiden ini Tiga besaran gaji P3K Sebagai mana dimaksud pada ayat 2 Merupakan besaran gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan Gaji non-ASN setelah 28 November 2023 Bagaimana dengan nasib non-ASN Tenaga keamanan atau kebersihan yang rata-rata tidak beri jasa 1 Berapa gaji mereka setelah 28 November 2023 Wali kota Surabaya R.I. Cahayadi menyampaikan bahwa dirinya telah menghadap ke Kementerian Pan-RB Pada pertemuan tersebut Cahayadi ngotot untuk mempertahankan tenaga non-ASN agar jangan sampai dilepas atau ikut pihak ketiga Menurut Cahayadi jika hal itu dilakukan Surabaya akan hancur dan terjadi pengangguran yang luar biasa Kalau saudara-saudara saya ini dilepas dari tenaga kontrak di Surabaya Hancur kota Surabaya akan terjadi pengangguran luar biasa Maka saya mohon maaf tidak akan melepas mereka Kecuali mereka ada kesalahan yang memang melanggar hukum Kata pria kelahiran 27 Mei 1977 itu pekan lalu Cahayadi bercerita upayanya mempertahankan tenaga non-ASN sempat mendapatkan penolakan dari Kementerian Sehingga terjadi perdebatan argumen antara dirinya dengan pihak Kementerian Pan-RB Meski akhirnya kemudian diberikan opsi jalan keluar Kemudian saya diberikan jalan keluar oleh Kementerian Kalau kerja di pemerintahan kota non-ASN harus ikut aturan Kementerian Keuangan atau Kemen-Q Tidak boleh ikut aturan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker Terang Eri Apabila mengikuti aturan Kemenaker besaran gaji non-ASN diatur berdasarkan upah minimum kota atau UMK Secara otomatis ketika UMK sebuah kota meningkat Gaji pegawai ikut naik Sementara jika mengikuti aturan Men-Q Besaran gaji pegawai non-ASN dihitung berdasarkan beban kerja Itu pilihan yang sulit bagi saya Karena kalau ikut UMK gaji naik terus Tapi teman-teman non-ASN harus ikut pihak ketiga Perusahaan atau swasta outsourcing Tapi kalau ikut pihak ketiga Apakah sudah pasti teman-teman ini akan mendapatkan besaran gaji UMK ujarnya Cairi lantas melakukan perhitungan besaran honor pegawai non-ASN jika mengikuti aturan dalam Kemenker dan Kemen-Q Jika mengaji pegawai swasta seperti petugas keamanan dan kebersihan yang ikut pihak ketiga Justru mendapatkan besaran gaji jauh di bawah UMK Saya tidak rela kalau teman-teman ikut pihak ketiga atau perusahaan swasta Maka itu non-ASN saya pertahankan Akhirnya ikut aturan Menteri Keuangan katanya Cairi menjabarkan pada tahun 2021 pegawai menunjang di lingkup Pemkop Seperti petugas keamanan dan kebersihan Besaran honor sekitar 4,3 juta per bulan Mengikuti aturan Kemenker atau UMK Apabila besaran gaji itu digalikan selama 1 tahun atau 12 bulan Ketemunya adalah 51,6 juta rupiah Sedangkan jika mengikuti aturan Kemen-Q Besaran gaji pegawai penunjang seperti petugas keamanan dan kebersihan sekitar 3,7 juta rupiah per bulan Sehingga ada selisih sekitar 7,2 juta rupiah Akhirnya saya menghadap lagi bertemu Pak Menteri Panerbe Tidak bisa ini jaraknya selisih terlalu jauh Akhirnya disampaikan Pak Menteri Kalau ikut aturan Menteri Keuangan ada gaji ke-13 juta rupiah Sehingga jika gaji 3,7 juta rupiah dikalikan di 13 bulan Maka dalam 1 tahun mendapatkan 48,1 juta rupiah Nah jika 48,1 juta rupiah dibagi 12 bulan Maka pegawai penunjang per bulan masih menerima gaji 4 juta rupiah lebih Kata Cak Eri Silahkan bandingkan angka yang disebut Cak Eri 29,700 rupiah Enakmana Memang itu baru gaji pokok P3K Belum termasuk beragam tujangan Demikian informasi yang bisa kami share Semoga bermanfaat Tetap semangat dan optimis Terima kasih atas perhatiannya See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton